Intro Halo semuanya, kembali di Dapur Dureza Kita ngomongin tentang handphone lagi Jadi di video kali ini saya pengen ngebahas satu handphone Yang sebenarnya gak baru-baru amat ya Bahkan dia sebenarnya udah beberapa bulan yang baru rilis Cuma, ternyata setelah saya cobain kembali Saya lagi sengaja cobain gitu Performanya masih bagus Kameranya ternyata masih bisa di analuin Dan harganya yang jadi jauh lebih terjangkau Gak lain-lain gak bukan? Redmi Note 12 Pro 5G Ya, Redmi Note 12 Pro Sebenarnya, HP ini udah pernah saya review ya Lebih dari setengah tahun yang lalu ya Saya inget banget HP ini tuh Rilisnya pas bulan Ramadan Ya, karena launchingnya pas buka puasa Jadi umurnya emang udah lumayan ya Udah 6 bulan lebih Terus untuk harganya Retail HP ini kan pas pertama kali launching di Indonesia Itu adalah Rp 4.599.000 Alias Rp 4,6 juta lah Nah sekarang, kalau kita cek di website resminya Xiaomi Indonesia HP ini tuh udah turun Rp 200.000 ya Tapi, kalau saya cek lagi di online marketplace Nah ini nih yang mantep Gak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkannya lebih murah Bahkan kalau dilihat ya yang dalam kondisi second Masih bagus juga gitu saya cek Itu udah di Rp 3.000.000 ya Mantep banget gak sih? Handphone 5G seperti ini Tampilannya oke Material back covernya udah pake kaca Bisa dibeli dengan harga Rp 3.000.000 doang Dan by the way, buat yang mungkin pengen nonton lagi reviewnya yang dulu saya bikin Itu boleh banget Saya bantu linknya di deskripsi sekalian ada mungkin pembelian dan segala macem Tapi di kliknya ntar aja Selesain dulu video satu ini Nah, kalau dari pengalaman saya Selama menggunakan si Redmi Note 12 Pro 5G Sebenarnya dia punya dua aspek unggulan yang emang layak dikedepankan Yaitu stabilitas dari performanya dan juga kamera Asli kita refresh buat soal specs ya Kalian aja pada lupa gitu Hape ini kan punya layar dengan panel P-OLED 120Hz Resolusinya Full HD Pulse dan udah mendukung HDR dengan Dolby Vision yang Kalian menurut saya untuk handphone rentang harga segini Udah manjain mata banget untuk konten multimedia Speaker juga udah stereo jadi yak komplit Terus untuk bagian chipset Dia pake Dimensity 1080p Terus RAM-nya 8GB Dia punya kapasitas penyimpanan yang gede ya 256GB serta baterai goceng 5000 mAh Untuk software-nya ini udah ada beberapa update ya Termasuk dari versi Android yang digunakan Pas saya review handphone-nya dulu Ya dia tuh pakenya adalah Android 12 Dengan janji update 2 kali ya Nah sekarang posisinya ternyata sudah ke-update ke Android 13 Security patch-nya pun sudah oke ya di bulan Oktober Jadi kalau memang sesuai dengan klaimnya itu 2 kali update Yang berarti masih ada satu lagi ke update-nya Android 14 ya Jadi lumayan banget Cuma kapannya? Jangan tanyam saya gitu Cuma Xiaomi yang tau Untuk performanya sendiri ini sebenarnya masih oke banget loh Jadi untuk handphone Android di kisah harga yang terjangkau Ya dia bukan cuma untuk pemakaian harian Dengan multitasking yang sedang Ya juga mungkin ya apalah gitu Buat scrolling-scrolling dan segala macem Cuma pas kita pake misalnya buat main game Ya ini juga ternyata masih bisa Gaming-nya emang bukan yang kita jalanin dengan judul Yang punya grafis tinggi Setting rata kanan tentu enggak Ya namanya juga handphone di rentang harga segini Dengan kelasnya seperti ini Cuma kalau misalnya kita alihkan ke judul yang memang populer di Indonesia Let's say kayak Mobile Legends gitu Redmi Note 12 Pro 5G ini sebenarnya udah sangat cukup Di video review yang sebelumnya saya tuh gak ada nyobain Pake nunjukin grafik pas pengujian Cuma sekarang udah bisa dan saya coba tunjukin sedikit Di sini grafik performa itu ternyata emang gak bisa bohong gitu ya Untuk pemakaian 20 menit main dalam ruangan Hape ini tuh bisa dapet average 74 fps ya Di 5 menit pertama dia bisa stabil di 90an fps Tapi setelahnya dia bakal ada turun Dan ternyata cukup stabil di 70an fps ya Ada turun sedikit ya nanti dia bakal naik lagi Turun lagi naik lagi Jadi sebenarnya gak masalah kamu menurut saya Dan sudah cukup memperlihatkan Bahwa hape ini punya stabilitas yang bisa diandelin Untuk gaming dalam konteksnya Mobile Legends tadi Baterai di hape ini juga tergukti Udah cukup mumpuni ternyata untuk pemakaian sehari-hari Karena screen on timenya dia bisa dapet sampai sekitar 7 jam Dan standby yang seharian Ya dalam pemakaian intensitas yang sedang tadi Sedangkan kalau misalnya emang digeber Untuk main game terus-terusan ya pasti bisa lebih pendek Kemudian kita lanjut setelah kita di ngebahas soal performa Aspek lain yang juga bisa menjadi poin unggulan dari hape ini Sudah pasti adalah ini kameranya ya Entah buat foto atau bikin video Speks kameranya kayak gini nih Kalian cepat gak lupa ya Bisa dilihat ya ada triple camera Untuk pemakaian sih saya tetap lebih condong Untuk memaksimalkan lensa utamanya aja Sedangkan kalau untuk lensa ultrawide oke Menurut saya sedangkan kalau untuk lensa makro Ya udah aja gitu Pas banget minggu lalu saya tuh ada trip singkat Ke tempat yang emang bagus Foto jenik sekali dan berbekal si Redmi Note 12 Pro 5G ini Saya ternyata bisa mendapatkan foto-foto bagus untuk mengabadikan momennya Khususnya dalam kondisi cahaya yang terang yang cerah gitu Hasil tuh udah oke Detailnya masih ada warnanya juga udah oke Dia tidak terlalu tinggi saturasinya Sehingga masih ada ruang yang cukup Kalau misalnya pingin di edit ya kemudiannya Habisnya tuh untuk dynamic range-nya juga menurut saya sudah oke Meskipun ya kadang ada hit and miss-nya cuma seringannya sih menurut saya udah oke Habis itu untuk performa low light dia juga menurut saya masih oke Meskipun kalau dilihat ya pasti masih ada noise-noisenya Tapi sekali lagi untuk handphone yang terjangkau Kameranya untuk mengabadikan momen ini menurut saya udah cakep Terus kalau kita ngomongin soal perkawan video Ya di review yang sebelumnya saya sempat singgung Kalau hape ini tuh masih perlu optimasi Ya karena hasil video tuh masih hit and miss juga Masih kurang optimal Nah saat ini sekarang saya cobain Untuk rekam-rekam klip singkat Ya lagi-lagi tujuannya untuk mengabadikan momen tadi Konsistensinya ternyata udah jauh lebih bagus Untuk rekaman disini saya akan memilih pakai resolusi 4K 30fps aja Dan hasilnya kelihatan lebih tajam Meskipun ya dari segi stabilisasi EIS-nya tidak aktif ya Kalau dalam resolusi 4K 30 tadi Kalau kita bandingkan sama 1080p Cuma itu dia gambarnya lebih tajam Goyang-goyang dikit Ya menurut saya sih masih bisa lah diakalin gitu Dengan pengambilan gambar yang lebih direncanakan Supaya tangan lebih stabil Kakinya juga dikontrol saat jalan Atau buat yang mungkin emang serius gitu Emang dari awal niatnya bikin konten ya Sebenernya pas post-processingnya Di software editingnya Juga biasanya sih udah ada Fitur untuk stabilisasi Jadi sebenernya kalau menurut saya Stabilisasi ini Masih bisa diakalin Dan hasilnya sih sebenernya bagus-bagus aja Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jadi kalau misalnya dari kesan seminggu terakhir Atau mungkin udah lebih ya sekarang Udah hampir 2 minggu bahkan Nyobain kembali si Redmi Note 12 Pro 5G Setelah 7 bulan peluncuran pertama kali di Indonesia Terus sempat ngebawa dia untuk trip singkat juga Saya sebenernya tentu masih sangat merekomendasikan HP ini Dengan performanya yang ternyata masih bagus Kameranya pun masih bisa dilandalkan untuk mengabadikan momen Tapi ya tetap ini sangat menarik Apalagi harganya yang semakin terjangkau Terus kalau misalnya untuk ngomongin desain sama build quality Saya nggak ada opini yang berubah dibandingkan yang sebelumnya Jadi ya buat yang pengen nonton video review saya yang pertama Saya bantu linknya di deskripsi sekalian untuk pembelian Serta juga bisa cek di akunnya Xiaomi Indonesia Siapa tahu ada promo atau apapun ya Perkait handphone yang satu ini Jadi itu dia sedikit Kilas balik ya Review ulang sebenarnya mungkin setelah Rilis beberapa bulan yang lalu Untuk Xiaomi atau si Redmi Note 12 Pro 5G Makasih banyak yang tonton sampai habis Putri dan saya pamit Sampai ketemu lagi di video berikutnya Seperti biasa Have a nice day Terima kasih telah menonton